Pemeriksa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau aliran sungai Citarum dan banjir di Kecamatan Palaendah, Kabupaten Bandung. Pria yang agrab di Sapakang Emil ini juga menyempatkan diri, mendengarkan kelukesah masyarakat dan mencari solusi atas permasalahan banjir yang selalu menerjang pemukiman warga. Pemeriksa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau aliran sungai Citarum dan lokasi banjir yang merendam pemukiman warga di Kampung Andir, Kecamatan Palaendah, Kabupaten Bandung. Dalam kunjungannya, Ridwan Kamil menyempatkan diri untuk berbincang dan mendengarkan keluhan warga tentang banjir yang sudah melanda tiga kecamatan di Kabupaten Bandung sepekan terakhir. Pria yang agrab di Sapakang Emil itu menuturkan bahwa dirinya serta seluruh pemerintah terkait terus berupaya menangani permasalahan banjir rutin yang selalu merendam pemukiman warga di Kabupaten Bandung. Masalah rutinitas banjir ini perlahan-lahan sedang kita bikin solusi besarnya. Dan nanti sudah selesai. Sebagian bermanfaat tapi belum kepada yang lain. Kita ada sekitar empat lokasi lagi sedang kita bangun tahun ini yaitu danau-danau retensi untuk parkir air kan. Yang kedua terowongan di ujung di Curug Jompong itu juga akhir tahun selesai ya. Sehingga yang tadinya air macet karena belok dan banyak batuan penghalang bisa menerabas. Banjir yang merendam pemukiman warga di Kampung Andir sudah mulai surut. Namun warga dihimbau untuk tetap waspada karena hujan dengan intensitas tinggi yang menjadi penyebab utama meluapnya sungai Citarung bisa terjadi kapan saja.